Masih muda, ini rambut ini, ini rambut, hahaha Di bagian belakang sana ada kandang babi Menurut informasi, beliau mulai berternak babi lebih kurang 3 tahun lalu Ada beberapa ekor babi induk, dan ada 1-2 ekor bilang masih sedang dalam keadaan bunting Babi anak cukup banyak, bilang ada belasan ekor Tapi tidak tahu persis apa, tidak tahu apakah benar demikian Sebentar kita akan ketemu, ya masih kategori muda lah, generasi muda, milenial Terbuk dari tampilan beliau yang memang sangat menakjubkan Rambutnya aneh-aneh saja, rambut milenial Mari kita saksikan siapakah beliau itu Ini, ini kami dengan seorang, masih muda Ini rambut ini, ini rambut, hahaha Unik, unik, rambut unik Seorang peternak milenial Bukti bapak beliau ini milenial, lihat rambut ini Rambut, rambut zaman now, tempoh kini Ini di belakang ini, ini ada kandang Kandang babi, babi induk kan? Ya, induk kan Ada berapa ekor? Induk kan ada empat Ada empat ekor induk kan? Pejantan dua Dari empat ekor babi induk itu ada yang sudah beranak? Ya, sementara Sudah beranak berapa kali? Berapa kali? Yang ada sudah sampai lima Ada yang sudah beranak sampai lima kali? Lima kali, ya Lahir pertama berapa ekor yang beranak lima kali? Lahir pertama sepuluh Lahir pertama sepuluh? Ya, dua belas, dua belas, sekarang selama empat lima belas Oh iya, lahir pertama sepuluh Kedua dua belas, ketiga dua belas, keempat dua belas, yang sekarang lima belas Iya, lima belas Ada yang mati tidak babi anak itu? Ada yang mati Mati banyak atau mati sedikit? Mati sedikit Mati sedikit Biasanya mati sekitar berapa ekor coba? Ya dia per ekor itu dia mati, ya paling kali lima belas kayak begini Ini sehat semua Oh sehat semua, ya lima belas ekor sehat semua? Sehat semua Yang ada di kandang, nanti sebentar kita saksikan Beliau bilang babi lahir lima belas ekor ada di belakang sini Tidak tahu betul tidak ada lima belas ekor Nanti kita lihat sebentar Permisi Biasa dipanggil bapak siapa? Bapak Yan Bapak Yan, biasa dipanggil Bapak Yan Ini di kampung mana ini? Manufuy Nunleu Oh, di Nunleu Eh, Nunleu kan? Manufuy Manufuy Nunleu Jadi sebelum kita masuk Manufuy Kita masuk Nunleu dulu, ya tau? Ya betul Dari kota Kefa ini sekitar berapa? Tiga puluhan kilo, ya? Tiga puluhan kilo, dekat saja paling tidak sampai satu jam Dari kota Kefa ke Manufuy Sebelum Manufuy, kita masuk Nunleu dulu Ya Beliau ini, beternak babi Dari kapan Bapak Yan? Dari Ada masalah tidak? Ada masalah Masalahnya apa? Kuat sedikit? Masalah menyangkut Masalah menyangkut pakan 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 itu sulit didapat atau? Sulit didapat Ya, berupa apa pakan yang sulit didapat itu? Berupa dapat, kayak tahun kemarin kan Pakannya saya pakai jagung Iya Sebelumnya pakai jagung Ya, sebelum pakai jagung Terus, sekarang tidak pakai jagung Ya, karena mahal harganya mahal Oh harga jagung mahal Berapa? Biasanya dulu jagung itu harga berapa? Dua setengah, dua ribu Terus sekarang harga? Sekarang sudah enam ribu Ya, memang harga mahal Mungkin karena banyak orang yang pira babi Sehingga harga jagung mahal Atau karena jagung tidak ada? Gagal panen Oh, karena gagal panen Terus, karena jagung sekarang tidak ada Pakai apa untuk kasih makan babi? Pakai dedak Pakai dedak Kalau dedak harganya murah atau? Murah Harga berapa? Harganya 3 ribu Harga 3 ribu Kemudian selain dedak ada pakai bahan lain lagi? Pakai apa? Pakai toko brand Pakai toko brand Harga berapa brand biasa diberi? Sekarang sudah kemarin 310 ribu 310 ribu per karung Satu karung isi berapa kilo? 50 kilo 50 kilo Artinya satu karung sekitar berapa? Eh, satu kilo Sekitar berapa itu ya? 6 ribu ya? 6 ribu lebih ya? Hanya pakai itu dua bahan? Atau ada campur bahan lain lagi? Dua bahan saja Dua bahan saja Beliau ternyata sobat peternyata yang baik hati Hanya pakai dua bahan Untuk memberi makan terhadap babi-babi yang ada ini Pakai brand gandum Brand gandum itu dari luar negeri ya? Iya Luar negeri bukan barang Indonesia tau? Iya Pakai dedak Tidak bisa pakai jagung sekarang Dulu pakai jagung Karena jagung sekarang harganya mahal menurut beliau Mengapa mahal? Gagal panen Tanam, 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 tanam Tapi gagal panen Mengapa gagal panen? Nah ini jadi soal Padahal ini tahun sobat peternak yang baik hati Hujan begitu banyak Tapi kok bisa gagal panen? Kenapa? Mestinya sekarang sobat peternak ingat Jagung itu hidup tidak butuh air banyak Dia butuh air sedikit saja Iya tau? Kalau air banyak Jagung gagal hidup Gagal panen Yang paling bagus sebenarnya Kalau hujan turun jangan tanam jagung Iya tau? Hujan berhenti baru tanam jagung Itu yang paling bagus Ya kita kembali dulu Selain masalah pakan Masalah apa lagi yang biasa dihadapi? Masalah mungkin menyangkut penyakit ini Penyakit? Penyakit itu kadang-kadang Bisa suntik babi sendiri kah? Bisa suntik sendiri Oh bagus Hanya memang Masalahnya apa? Padahal bisa bibir suntik sendiri Tapi bilang masih ada masalah Masalahnya Masalah obat juga Oh obat Obatnya Bisa suntik babi Tapi tidak tahu jenis obat apa yang mau dipakai Oh iya Kemudian Kalau penyakit tau? Tau Sedikit sedikit Oh sedikit sedikit Biasanya Babi Kalau ini Kena penyakit itu Apa yang mau dilihat? Tanda-tanda apa yang biasa? Ya kayaknya tidak Nafsu makan tidak Oh nafsu makannya kurang Apalagi Ada benjolan Oh kadang ada benjolan di badannya Ada lagi yang lain yang biasa dilihat selama ini Kayak baik Kalau baik hanya mencerit Oh mencerit Jadi ada mencerit Kemudian ada benjolan Nafsu makan menurun Biasa pakai obat apa kalau selama ini suntik? Yang paling ini medoxin L Pake apa? Medoxin L Oh pakai medoxin Beliau ternyata pakai medoxin Antibiotika? Ya Pakai vitamin juga tidak? Tidak Oh tidak pernah pakai vitamin? Ya Oh iya Ya sobat peternak ini pengalaman dari Bapak Yan Walaupun dia masih muda rambut Kucil-kucil begini Coklat lagi Pirang lagi Gaya milenial Tapi beliau bersemangat peternak Buktinya Babi induk empat ekor Ada babi anak sekian banyak di belakang Ada satu babi induk sekarang Sementara beliau Tempatkan di Tempatkan di Lopo Mengapa ditempatkan di Lopo? Karena sedikit lagi babi tersebut akan Partusia melahirkan Sebentar kita akan tunjukkan kepada sobat semua Seperti apakah Babi yang siap mau melahirkan tersebut Dan juga Babi-babi yang lain sekarang yang ada di belakang kandang sini Mari kita menuju ke kandang sekarang Ini kandang untuk babi anak Milik dari Bapak Yan Di kampung apa tadi? Kampung Nunleu Manufuy Yang ini Ini babi sekarang Ini babi anak ini Sisa sekarang 1,2,3,4,5,7 Ada tujuh ekor Dari tujuh ekor ini Masih ada yang lainnya? Masih ada Oh ada di sebelah sana yang lainnya Ada tiga yang sudah laku Oh ini Ada tujuh Disini ada Tiga Eh empat kan? Empat Oh ada empat itu satu Semua yang sisa sekarang masih ada sebelas ekor ya? Ya masih sebelas Dari sebelas itu Tadi kan ada lima belas Berarti sisanya sudah Oh sudah laku terjual begitu Iya Ternyata dari lima belas ini Kalau kita perhatikan sobat peternak yang berhati Lihat ini babi ini Ada dua kelompok Yang ini ada tujuh ekor Badannya cukup bagus Tapi perut buncit-buncit Di dalamnya pasti banyak cacing ini Kalau yang di sebelahnya Ada empat ekor Tapi fisiknya Nah fisiknya ini seperti ini Seperti katak Baru-baru kemarin Seperti tikus Seperti tikus Padahal sudah berumur berapa ini babi? Sudah jalan tiga Jalan Bayangkan sobat peternak jalan tiga bulan Iya Tetapi ya kondisi fisik mereka Seperti ini mirip tikus-tikus Mirip kata-kata kecil Iya Ini di sebelah Tapi bersyukur hidup semua dari lima belas ekor Ya toh bab Empat ekor laku Sisa sebelas ekor Ya Dari sebelah itu yang Tujuh ekornya ada disini Lumayan bagus Badan walaupun perut buncit-buncit Menunjukkan di dalam banyak sekali cacing Yang empat ekor ada disini Mirip seperti tikus-tikus Juga perut buncit-buncit Umur tiga bulan Ya Ini beratnya sekitar ya Dua kilo lah Satu-dua kilo Ini pejantan Beliau Kandangnya seperti ini Pejantan Hidup di dalam kandang dengan ukuran ini Lebar sekitar satu meter Iya Panjang sekitar satu meter lebih Iya Kandangnya begitu sempit terpaksa beliau Supaya babinya jangan terlepas barangkali Di kakinya itu ada tali Ada tali Kemudian ini lagi ada satu kandang kecil Ukurannya 50 cm x 1,5 meter Ini untuk apa kandang kecil ini Untuk pisah Yang apa Kalau babi anak dipisah atau disapih dari induknya Anak semua ada di dalam situ Ini yang dari 15 ekor anak tadi Ini induknya mereka Oh iya badannya bagus lumayan Ini Hanya kandangnya memang seperti ini cukup sempit Ini juga ada satu lagi Jantannya Ya jantan Kandang cukup sempit Ini perlu ada perbaikan Tapi sudah Sudah ada semangat luar biasa dari Bapak Yan dalam beternak babinya tuh Ya Mari sekarang kita menuju Salah satu induk babi yang sekarang sementara siap-siap untuk partus Ada di dalam lopo Ah ini Ah ini Ini babinya Sementara ngos-ngosan Bernapas satu-satu Mengapa bernapas satu-satu Karena beliau induk babi ini sedang mempersiapkan diri untuk partus Menurut catatan Perkiran lahir tanggal berapa Tanggal 5 Lahir yang keberapa ini Kedua Oh ini lahir Lahir pertama berapa ekor? Artinya kalau lahir kedua ini yang bagusnya harus naik Minimal 8 ekor lebih bagus 10 ekor Mudah-mudahan sampai 10 ekor Kalau dia melahirkan kedua sampai 10 ekor Lebih dari 8 ekor lahir pertama itu artinya induk ini kategori bagus Waktu lahir pertama dari 8 ekor itu dia jaga anaknya baik-baik tidak? Jaga Jaga anak baik-baik Mencerit Mencerit saja Di Tapal Batas Timur Leste Sampai jumpa lagi Lepas Timur Leste Sampai jumpa lagi Terima kasih.